Sedara dalam rangka mengakhiri pandemi COVID-19, pemerintah terus berupaya mencari vaksin terbaik. Dan akhirnya, Kementerian Kesehatan telah memilih 6 jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Apa saja jenis vaksin yang dipilih pemerintah, berikut liputannya. Proses penyelesaian vaksin COVID-19 terus dilakukan. Bahkan, sebagian besar vaksin telah mencapai tahap akhir. Demi menanggulangi pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan akhirnya membuat keputusan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Keenam vaksin itu adalah hasil produksi dari PT Bio Farma Persero, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation Sinopharm, Moderna, Pfizer, Inc. & Biotech, dan Sinovac Biotech Limited. Keenam vaksin itu, saat ini, tengah dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap ketiga atau telah selesai uji klinik tahap ketiga. Nantinya, vaksin ini baru bisa digunakan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tim Liputan MSTV melaporkan.